Selamat pagi, jumpa lagi di Galeri 76, kembali saya memvisualkan Gunung Merapi dari seputaran Kaliworo yang berada di Klaten, Jawa Tengah pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 18 April 2021. Ini adalah dam Kaliworo. Untuk visual Gunung Merapi pada pagi hari ini sedikit berkabut. Baik, sekarang kita langsung saja menuju ke puncak Gunung Merapi untuk melihat Kubah Lava 2021 yang tumbuh di tengah kawah Gunung Merapi. Seperti inilah visual Kubah Lava 2021 dan seperti inilah bukaan kawah yang bisa memperlihatkan keadaan kawah Gunung Merapi pada saat ini bila dilihat dari sisi Tenggara. Saya langsung zoom ke arah Asap Sulfatara. Secara visual untuk keluarnya Asap Sulfatara ini sangat tebal dan bertekanan. Nah, ini posisi lebih dekat lagi untuk melihat lebih jelas keluarnya Asap Sulfatara yang bertekanan dan sangat tebal ini. Ini dua batu yang menjulang ini sepertinya ada sedikit yang aneh ya. Yang terutama yang sebelah kiri ini terlihat untuk bentuknya sudah berbeda dengan yang dulu-dulu. Mungkin ini sudah patah ini. Baik, sekarang geser ke sisa atau Kubah Lava 2010. Nah, itu yang di atas, di ujung itu ada seperti batu yang menjulang tinggi. Akan saya zoom untuk melihatnya. Nah, seperti ini. Batuan ini menjulang tinggi di puncak Kubah Lava 2010. Sepertinya kalau orang Jawa ini bilang mengklik-mengklik, tetapi tidak runtuh ataupun roboh. Berarti dia sangat kuat sekali di sana. Ini saya zoom out untuk melihat di mana letak batu yang mengklik-mengklik tadi. Inilah. Baik, geser ke kiri untuk melihat perbedaan tinggi antara kedua Kubah Lava yang berada di puncak Gunung Merapi ini. Nah, seperti ini. Untuk visual ketinggian kedua Kubah Lava di puncak ini, secara visual sudah lebih tinggi Kubah Lava yang tumbuh di tengah kawah ini. Dengan ketinggian sekitar 75 meter. Dan informasi volume Kubah Lava yang berada di tengah kawah ini, sekarang sudah mencapai 1.600.000 meter kubik. Sedangkan untuk volume Kubah Lava yang tumbuh di sisi lereng barat daya Gunung Merapi ini, sudah mencapai sekitar 1.200.000 meter kubik. Seperti inilah visualnya. Dan itu terlihat seperti ada guguran, akan saya zoom untuk melihat guguran tersebut. Nah, itu terlihat material batuan yang meluncur ke arah Kali Kindle. Untuk guguran-guguran di sini, apa yang terjadi, yang terpantau, ini sepertinya masih kecil-kecil dan mengarah ke arah Hulu Kali Kindle atau bukaan kawah yang berada di sisi tenggara dari Gunung Merapi ini. Baik, kembali ke puncak Kubah Lava 2021 untuk melihat secara utuh Kubah Lava yang tumbuh di tengah kawah ini. Seperti inilah Kubah Lava sampai saat ini terlihat sangat besar sekali. Baik, setelah melihat Kubah Lava 2021 yang tumbuh di tengah kawah dan yang berada di sisi lereng barat daya Gunung Merapi, Saya cukupkan sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Yang jelas untuk Merapi kita harus tetap selalu waspada. Mudah-mudahan kedepannya Gunung Merapi ini tetap aman-aman saja. Sekian dulu dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!